Seorang ayah yang mengejar karir dan bisnisnya itu lazim dan normal. Gimana kalau misalkan seorang ibu? Gimana kalau misalkan seorang bunda juga ikut mengejar karir? Gimana efeknya buat anak-anak? Katanya kalau misalkan ayah dan bunda mengejar karir atau bekerja, itu tidak baik untuk anak-anak. Mengganggu kesehatan mentalnya, kemudian anak jadi tidak punya jati diri, kemudian anak jadi tidak punya panutan. Benar nggak sih? Apa seorang ibu itu harus ada di rumah aja terus bersama anaknya? Atau seorang ayah cuma fokus sama pekerjaannya aja? Hai, gue Steffi. Hai, gue Atat. Selamat datang di channel Youtube kami. Selamat menikmati! Hai, saya Steffi. Seorang educational coach dan organization development consultant. Working parents mana yang nggak khawatir ketika melewatkan event-event penting anaknya? Ketika ada jadwal meeting dadakan, kemudian perubahan jadwal di last minute, kemudian dinas luar kota dadakan yang membuat kita tidak bisa datang ke event-event penting anak kita, normal bagi parents itu khawatir bahwa apa yang dia lakukan akan melukai si kecil secara permanen. Just normal. Pertanyaannya, gimana situasi ini bisa mempengaruhi anak-anak kita? Nah, dua dekade yang lalu ya, Stuart Friedman dan Jed Greenhouse dari University of Drexler, itu melakukan penelitian, melakukan survei kepada lebih dari 900 profesional dari berbagai industri, yang rentang waktu, rentang umurnya itu dari 25 tahun hingga 63 tahun, ya kalau misalnya bisa dibilang ya sumur-umur kita gini, ya makanya rileks banget buat kita, para papa muda, ya, mama muda, sampai ke papa senior, dan tante-tante kece nantinya ya. Oke, mereka mengungkapkan bagaimana kehidupan pekerjaan dan kehidupan keluarga itu benar-benar sangat terkait. Nah, dari penelitian ini juga, mereka mengungkapkan bahwa efek negatif terjadi kepada anak-anak yang orang tuanya, ini perlu digarisbawahin ya, orang tuanya itu mereka bilangnya teknofrens, yaitu mereka asik bermain gadget ketika bersama anaknya, mereka asik mengerjakan pekerjaan kantornya, ya ketika berada bersama anaknya, dan efek berbahaya, juga berifek pada keluarga yang papa mamanya itu stres di tempat bekerja. Jadi, aspeknya itu lebih dari sekedar seberapa banyak waktu yang anda luangkan untuk bekerja. Ya, bukan cuma itu, bagaimana efeknya pada anak-anak, bukan, bukan cuma itu aja. Tapi, bagaimana pengalaman di tempat bekerja itu pengaruh kehidupan parents di lingkungan keluarga. Aspek lainnya lagi terkait value dari parents itu sendiri. Seberapa penting keluarga dibandingkan dengan pekerjaan. Kemudian, bagaimana keterlibatan emosional dari parents di tempat bekerjanya. Kemudian, aspek lainnya adalah kebijaksanaan dari parents itu sendiri. Dan yang terlahir adalah bagaimana parents bisa mengontrol atau mengendalikan kondisi pekerjaan ketika dia sedang berada di rumah. Semua aspek ini ternyata mempengaruhi perilaku dari anak. Ya, dan ujung-ujungnya itu bisa mempengaruhi mental health dari anak kita. Oleh tadi gue bilang, seperti mencekam, but guys, this is the good news dari penelitian ini. Parents yang menganggap bahwa family should come first, this is the mindset, family should come first, ya, itu membuat mental health anak menjadi lebih baik, perilaku anak menjadi lebih baik, ya. Terlepas dari seberapa banyak parents ini bekerja. Jadi, bukan dari waktunya, tapi dari mindsetnya. Kalau misalkan parents memiliki mindset family should come first, perilaku anak menjadi lebih baik. Dan temuan lainnya mengungkapkan bahwa jika seorang parents, jika seorang ayah menganggap karirnya ini sebagai sebuah tantangan, kesenangan, dan kreativity, atau bisa dibilang kalau misalkan parents ini passionate dalam pekerjaannya, itu membawa perilaku yang baik bagi anaknya. Terlebih lagi, jika orang tua atau ayah ini physically hadir pada anak ini, memberikan pengaruh perilaku yang lebih baik tentunya terhadap anak. Kebalikannya, masalah pada perilaku anak justru muncul ketika san ayah itu merasa baper pada pekerjaannya. Ya, ketika banyak perubatan emosional dalam bekerja, itu mempengaruhi masalah pada perilaku anak. Hal lainnya lagi, ketika san ayah itu tidak hadir secara psikologis pada anak atau dibilang presence, itu juga bisa mempengaruhi perilaku anak itu. Jadi, ketika san ayah masih aset bekerja ketika bersama anak, melakukan pekerjaannya, masih ngitang-miting, masih nelfon apa segala macam, itu mempengaruhi perilaku anak. Tapi, fakta lainnya menunjukkan bahwa seorang ayah yang puas dengan pekerjaannya, itu berdampak baik pada perilaku anak. Ya, itu terkait dengan perilaku anak. Jadi, mostly dari, apa namanya, mereka-mereka yang disurvey, mereka puas dengan pekerjaannya itu terkait dengan perilaku anak yang baik. Ya, jadinya pertanyaannya adalah seberapa puas Anda dalam pekerjaan Anda, yang pertama. Yang kedua, seberapa baper Anda terhadap pekerjaan Anda, ya, bagaimana keterdebatan emosi di kantor itu bisa berefek pada kehidupan keluarga Anda. That's the question, guys. Oke, itu tadi dari sisi ayah, gitu ya. Kalau dari sisi bunda, gimana? Nah, bagi bunda yang bekerja atau working mom, gitu ya, nggak usah khawatir, karena apa? Selama Anda bisa mengatur ritme kerja Anda, kemudian Anda bisa lebih bijaksana dalam bekerja, itu bisa memberikan dampak positif bagi anak. Ya, bagi bunda yang tidak terikat pada tanggung jawab, gitu ya, kemudian bisa mengatur task managernya, ya, atau bisa dibilang lebih fleksibel, gitu, dalam bekerja, ya, itu bisa memberikan dampak positif bagi perilaku anak, ya. Dan fakta lainnya lagi, bagi bunda yang mendapatkan, ya, dan bisa menikmati me-timenya, itu mempengaruhi dampak positif bagi perilaku anak, ya. Jadinya dibandingkan mereka yang setelah bekerja, gitu ya, setelah bekerja di kantor, pulang mengurusi pekerjaan rumah. Malah ini memberikan dampak kurang baik bagi anak, ya. Jadinya bisa dibalans antara bagaimana ketika bunda memiliki waktu kosong, itu lebih memilih untuk me-time, ya. Jadinya untuk para papa, dad, ayah, ya, yanda, ya. Tolong memberikan istri kita, gitu kan, kita berikan para moms ini mitai, ya. Pergi ke salon, kemudian shopping-shopping, ya. Arisan, kita berikan waktu ini, karena apa itu berpengaruh dampak, memberikan pengaruh positif bagi anak nantinya, ya. Dan gantian, kita father, gitu ya, kita seorang ayah yang mengurusin anak. Karena apa? Menurut research-nya, keterlibatan ayah secara fisik, itu memberikan pengalaman positif bagi anak. Dan dampaknya apa buat kita ayah? Itu akan mempengaruhi pekerjaan kita menjadi lebih baik, ya. Jadi bisa dibilang, keluarga baik atau pekerjaan yang baik, hidup pekerjaan yang baik, itu mengaruhi keluarga yang baik. Keluarga yang baik juga mempengaruhi kehidupan pekerjaan yang baik. This is work-life balance. Ini sebabnya, kenapa gue memilih menjadi educational coach dan organization development consultant. Karena organisasi tempat kita bekerja dan pada saat kita mengedukasi anak, dua hal ini sangat terkait dan tidak bisa dipisahkan. Dan ini research, ini menurut research, loh. Dan kabar baiknya adalah, waktu Anda bekerja atau berapa lama Anda bekerja, itu tidak mempengaruhi perilaku anak. Jadi ketika Anda memiliki banyak pekerjaan, gitu ya. Atau misalkan, ayah dan bunda terpaksa sebekerja karena ekonomi, atau karena visi keluarga yang dimiliki, atau karena mimpi. Ya, ketika Anda juga ingin mengejar mimpi Anda, Anda tidak perlu khawatir bahwa itu akan mempengaruhi kesehatan mental anak Anda. Ya, karena, first is the mindset. Mindsetnya ketika seorang parents itu memiliki mindset, family should come first, mereka pasti akan berpikir bagaimana caranya saya bisa hadir secara raga bersama keluarga saya, dan bagaimana saya bisa hadir secara jiwa untuk menguatkan sendi keluarga, itu sudah bisa membuat anak atau kehidupan keluarga Anda menjadi lebih baik. Ya, It's all about quality, not quantity. Jadi ya, seberapa besar kuartas Anda ketika Anda bersama keluarga Anda, that's the matter. Oke, that's the matter guys. Oke, dan saya sangat yakin, kita semua melakukan ini karena rasa cinta kita terhadap anak kita. So guys, kesimpulannya adalah, kehidupan keluarga, dan kehidupan pekerjaan itu sangat terkait. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa waktu, ya, atau bagi Anda yang bekerja, memerlukan waktu untuk bekerja, itu tidak berpengaruh pada rasa mental anak Anda. Tapi, bagaimana mindset Anda, ya, mempengenuhkan bahwa keluarga itu should come first, ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kebahagiaan kita di tempat bekerja, ya, kemudian yang berikutnya adalah, bagaimana seorang ibu bisa mengatur kerja anaknya, dan bagaimana seorang ibu bisa mengatur antara bekerjaan, mengurus anak dan me-timenya, dan bagaimana sang ayah bisa memberikan waktu untuk seorang ibu, untuk memberikan mereka waktu me-timenya, itulah yang mempengaruhi kesehatan mental anak Anda. So, guys, thank you udah nonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga video ini bisa ditonton oleh papa, mama, di seluruh Indonesia. Ya, so, jangan lupa share, ya, kalau misalkan kalian sempat, klik tombol follow, subscribe, ya, like, comment, ya, dan, that's all guys, gue Steffi, undur diri, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa like. Terima kasih.